Terima kasih telah menonton Tujuan diadakan kegiatan ini yang pertama adalah untuk bagi anak-anak kita untuk menambahkan pelajaran pendidikan agama Islam Dan untuk melaksanakan daripada peraturan pemerintah nomor 56 tentang pendidikan agama Kemudian juga peraturan daripada menteri agama agar supaya untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita Terutama di bidang pendidikan agama Islam Terima kasih telah menonton